Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Diduga melakukan tindakan penipuan terhadap 2 orang wanita di Semarang, 4 orang pelaku penipuan dengan modus gendam berhasil diamankan petugas. Dari tangan 4 pelaku, petugas berhasil menyita 17 kartu ATM serta uang tunai 5 juta rupiah. 4 pelaku penipuan dengan modus bisa mengobati penyakit selasa siang berhasil diamankan petugas Unit Resmo Floresta Bersemarang. Keempat pelaku masing-masing, Andreas Pomi, usia 41 tahun, warga Bengkulu. Rio Herlambang, usia 31 tahun, warga Cimone, Tangerang. Herman Syah, usia 29 tahun, warga Palembang. Serta Hendrik, usia 44 tahun, warga Palembang. Kasus penipuan yang mengakibatkan 2 orang korban wanita asal Semarang tersebut bermula, Cahyani Wolandari. Warga Semarang Barat bertemu dengan pelaku saat berada di salah satu pusat perbelanjaan di Semarang. Korban yang tidak menyadari dihipnotis oleh keempat pelaku bersedia menyerahkan kartu ATM kepada salah satu pelaku. Berhasil kartu ATM berikut nomor PIN, salah satu pelaku kemudian menguras isi kartu ATM sebesar 52 juta rupiah. Berhasil memperdayai seorang korban yang hendak berbelanja, keempat pelaku kemudian melanjutkan aksinya untuk mencari korban lainnya. Di pusat perbelanjaan Jalan Pemuda Semarang, keempat pelaku kemudian berhasil memperdaya seorang perempuan, warga Semarang Tengah, dan berhasil membawa kabur uang sebesar 30 juta rupiah. Salah satu korban mengaku dirinya terberdaya saat pelaku menunjukkan sebuah benda yang berada di tubuhnya bisa dihilangkan. Oleh pelaku, korban sebelumnya diajak berbicara sebelum melakukan aksi penipuan tersebut. Kenapa kami percaya? Mungkin karena diperlihatkan yang telur tadi, karena mungkin kami memang tidak tahu ya Pak ya, seorang-seorang seperti itu, jadi mungkin kami percaya saja. Tempat minum itu langsung saya lihatkan, bersama mbaknya. Terus? Terus, apa namanya, katanya ini barang mahal, terus punya kasihatnya, boleh saya uji begitu Pak. Kamu benar nggak itu Pak? Kamu punya keahlian yang bisa melihat orang gitu, nerawang gitu? Iya. Kasat reskrim, Polrestaba Semarang mengaku, pihaknya melakukan penangkapan terhadap empat pelaku di daerah Kelaten dan Salatiga. Namun, dua orang pelaku dengan inisial CN dan TM masih dalam pengajaran petugas. Diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Dengan bujuk rayu, sehingga tersangka bisa meluluhkan hati korban. Diajak komunikasi, terjadinya transaksi antara pelaku dengan korban, kemudian berupaya untuk menyerahkan anjungan tunai mandiri, yaitu ATM. Keempat pelaku yang berhasil diamankan tersebut akan digenai jeratan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.